Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama Semi di channel Semi Garden gimana kabar teman-teman semuanya semoga sehat semua stay safe dimanapun kalian berada gimana udah pada vaksin apa belum kalau udah harus tetap jaga prokes gunakan masker, cuci tangan jaga jarak sama orang lain sama hindari kerumunan hari ini Semi mau ngebahas berbagai cara atau metode untuk menyiram kaktus dan sukulen karena beberapa ada yang nanya kak sebenernya bagusan pake apa sih mendingan disiram langsung apa disemprot atau pake pipet atau pake selang air atau pake tangki air banyak banget deh caranya tapi Semi bakal bahas satu-satu kelebihan dan kekurangannya apa biar teman-teman bisa milih metode yang paling nyaman buat teman-teman jadi kita langsung aja ke metode yang pertama kita mulai dari metode yang pertama yaitu metode spray atau sprayer biasanya gunain alat spray kayak gini kayak gini ada atau enggak pake yang biasa yang pake yang dipencet-pencet gitu nah ini kan dipompa ya sama aja dua-duanya ini sering banget dipake sama teman-teman karena mungkin praktis ya jadi kayak tinggal semprot-semprot aja tapi nih, tapi nih ini tuh punya kekurangan karena si media tanam itu jadinya enggak bener-bener basah kalau kita cuma nyemprot permukaannya aja jadi aku langsung contohin aja kalau kalian mau pake sprayer kayak gini kayak gini sebenernya enggak apa-apa aku enggak bukan enggak bolehin yang penting nyiremnya itu bener-bener sampai media tanamnya basah bukan cuma sekedar semprot-semprot atasnya aja gitu tapi bener-bener basah kayak gini sampai sih airnya itu keluar dari bawah lubang tanaman kalau masih kurang yakin karena sekam itu kan enggak gampang basah ya siram lagi nih yang bikin suka bikin tanaman yang mati itu ketika kita nyiramnya itu cuma di sprayer doang bagian permukaannya aja kayak gini kalau kayak gini si media tanam enggak bener-bener basah jadi kalau mau di sprayer bener-bener ditujukan ke media tanamnya kayak gini sampai airnya keluar dari lubang tanamannya yang kedua itu menggunakan metode pipet untuk kasih minum burung nah ini biasanya bisa kalian beli di tempat-tempat online shop yang biasa buat ngasih pakan burung jadikan ini kayak dicantolin ke dalam kandangnya terus dipencet airnya bakal keluar jadi si tempat minum si burungnya bakal keisi ini juga sama bisa digunain ke tanaman nah menurut aku nih kalau pakai ini kalau menurut aku kalau pakai ini jadinya kalau spray spray kan sekitarnya masih basah ya nah kalau pakai ini bener-bener fokus ke media tanamnya aja jadinya tuh jadinya lebih clean gitu lebih bersih dibanding kita pakai spray tapi mungkin kalau misalkan tanaman kalian banyak agak repot ya kecuali tanaman kalian gak begitu banyak kayak cuman 3 atau 4 atau 5 ini lebih ini efektif gitu tinggal pencet langsung kita contohin aja metode yang kedua itu kita menggunakan alat untuk kasih minum burung ini juga bisa digunain malah lebih efektif karena si airnya itu bakal bener-bener masuk ke media tanamnya gak permukaannya aja kita tinggal pencet aja kayak gini kalau masih kurang yakin media tanamnya udah basah apa belum siram lagi kayak gitu ini juga efektif kalau tanaman kalian gak terlalu banyak bisa langsung ditujukan ke media tanamnya lumayan juga kalau di luar negeri ada nih pipet siram kayak gini yang botolnya lebih panjang memang khusus sebuah tanaman jadi kayak buat tanaman indoor gitu loh buat nyiram jadi airnya gak bulu ber-bulu ber kemana-mana kalau disini kita beli itu buat alat buat ngasih minum burung karena belum ada yang khusus buat tanaman mungkin ada kali ya aku aja yang gak tau kali ya coba nih kalau yang meliharanya di kosan atau di kontrakan yang memang gak terlalu banyak ini menurut aku gak bikin kotor sih cara yang ketiga kalian bisa pakai pipet pipetnya kayak gini ini pipetnya udah kosan karena udah sering banget dipakai buat ekorium buat kertas kulen juga buat terarium juga nah ini bisa bisa kalian dapet juga gampang di online shop gitu banyak yang jual juga nah ini efektif juga kalau tanaman kalian gak terlalu banyak misalkan kalau tanaman kalian cuma 5 atau 6 jadi gak capek-capek banget gitu kalau tanamannya kayak banyak kayak aku gini lo pake ini lama kecuali memang buat memasukin kayak cairan-cairan kayak vitamin kayak gitu kayak pupuk gak apa-apa pake ini gitu pakai dua cara tadi kita juga bisa pakai pipet udah disedain air sama pipetnya ini juga efektif kalau tanaman kalian gak terlalu banyak nih contoh aja ya siram sampai si media tanamnya basah dan keluar dari lubang gelainase ini efektif ya kalau misalkan peneman kalian gak terlalu banyak tuh sampai basah keuntungannya kalau pake pipet ini sama kayak pake pipet yang buat air minum burung tadi jadinya lebih fokus ke media tanamnya jadi media tanamnya langsung basah beda kalau kita pakai sprayer bener-bener harus ditujukan ke media tanamnya aku biasanya kalau gak pake ini pake selang karena lebih cepet air lah lebih cepet keluar terus lebih cepet basah juga media tanamnya kalau misalkan tanaman kalian banyak itu lebih mudah karena daya tampungnya juga banyak juga terus air media tanamnya juga lebih cepet basah karena kan volume yang dikeluarkan lebih banyak dibanding kita pake pipet atau kita pake sprayer jadi kalau pake tangki siram tuh lebih make sure kalau media tanamnya basah atau kalian tipe-tipe yang mau disuka pake gayung itu juga gak apa-apa bagus banget malah pake gayung jadi media tanamnya lebih cepet lebih cepet basah cuma mungkin kalau misalkan pake gayung atau pake selang nah itu media tanamnya media tanamnya lebih riskan untuk tampilias atau lebih cepet untuk nyusut karena dia kan keluar dari potnya tapi ya itu keuntungannya dia lebih cepet basah media tanamnya aku sih penganut kaung-kaung langsung siram aja pake gayung karena tempat aku lokasinya cukup panas dan cukup banyak tanamannya jadi biar lebih efektif dan lebih cepet kalau gak pake gayung pake selang juga bisa gak disiram sampai bener-bener si sampai bener-bener media tanamnya itu bener-bener basah sampai keluar dari lubang drainasenya kayak gitu gimana udah tau kan ya ada berbagai cara buat nyiram kaktus dan sukulen kalian tinggal pilih mana yang menurut kalian paling srek di hati kalian dan paling kalian butuhin intinya sih mau pake cara apapun yang penting media tanamnya basah jadi si kaktus dan sukulen punya waktu untuk minum karena mereka udah menyerap air secara maksimal jadinya mereka bisa menghadapi kekeringan atau ketika kita kasih perlakuan stressing up mereka bisa struggle gitu bisa bertahan jadinya si warna dan bentukannya itu jadi lebih cantik kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya aja tulis komen di kolom komentar nanti kalau Semi bisa jawab bakal Semi jawab makasih udah nonton sampai selesai thank you for watching see you